Halo-halo semua, balik lagi bersama aku Tika dari Audio Center Di Youtube channel kita yang pastinya akan banyak membahas tentang home audio, karaoke, home theater, dan home-home audio system lainnya Yang pastinya masih banyak banget yang perlu kita bahas Jadi aku minta tolong kalian untuk subscribe, jangan lupa untuk subscribe Dan kalau kalian udah subscribe, aku mau ajak kalian nih membahas salah satu brand nih Brand besar dari Amerika, yang pastinya kalian udah tau banget Aku mau bahas tentang soundbar, soundbar lagi, tapi ini brandnya JBL, JBL SB160 Dan aku mau ajak kalian langsung aja yuk kita cek unboxnya si JBL SB160 Let's go Nah gimana? Nah tadi kalian udah liat kan, unboxnya si JBL SB160 Nah ini tampilannya, ini si subwoofernya, dan ini si barnya Nah sekarang aku mau ajak kalian dulu nih, sebelum kita masuk ke fitur dan kita masuk ke spesifikasinya Aku mau ajak kalian untuk liat, ada apa sih di dalam boxnya si JBL SB160 ini Aku buka ya, kita cek sama-sama Dapat apa aja, ini dapet kabel Nah ini kabel power Sama, dapetnya agak banyak ya Ada beberapa Nah terus ini remote Ada dapet remote-nya Di remote-nya ini, gak banyak pilihan sih ya Agak simple, cuma on off Volume, terus udah gitu music, bluetooth, optical, HDMI Ini remote-nya tampilannya kayak gini Terus udah gitu ada quick start guide-nya Terus aku lagi cari lagi nih ada apa Oh ini masih dapet kabel power, jadi memang kabel power dia dapetnya agak banyak nih Si JBL SB160 ini Lalu Nah ini dapet HDMI Jadi HDMI udah dapet Ini HDMI-nya juga udah HDMI yang ARC Jadi Pasti untuk kualitas suara HDMI lebih baik ya Daripada optik Nah si JBL Kali ini keluarin seri entry Tapi dia kasih udah yang performanya ya Yang bagus Nah setelah kita lihat Kelengkapan ada apa aja di dalam boxnya Sekarang aku mau ajak kalian untuk kita cek spesifikasinya Yuk Nah setelah tadi kita bahas tuh Di dalam box ada apa aja What in the boxnya Nah sekarang aku mau ajak kalian untuk ngebahas Tentang speknya Speknya si JBL SB160 ini ada Untuk dimensi ya Aku mulai dari dimensi dulu Dimensinya itu panjang dia sekitar 90 cm Terus udah gitu untuk lebar Dia di kisaran Sorry Tinggi-tinggi Tingginya 7 cm Dan untuk lebar ke sampingnya ini dia sekitar 6,5 cm Tapi kalau misalnya mau aman ya Kalian ada lebihin space dikit ya Kalau misalnya kalian pake kabinet di rumah Atau gak mau digantung Nah untuk sisa puffernya ini Dia Untuk ketinggiannya dia sekitar 35 cm Untuk lebar ke samping 17 cm Dan untuk lebar ke dalam dia sekitar 32 cm Jadinya Jadinya Untuk bahan materialnya pun Kalau si SB160 ini dia dari plastik ya Terus kalau untuk si Subwoofernya sendiri dia kayaknya ini Kayu ya Box ya Box kayu Nah kalau untuk keluaran wattnya Wattnya dia keluarannya di kisaran 220 watt Jadi 104 atau 105 gitu Untuk si barnya Dan 116 watt itu kurang lebih untuk si subwoofer Terus kalau mau tau dia ada apa aja Dia ada HDMI Optical USB Tapi HDMI-nya dia ini udah HDMI ARC Jadi pasti lebih bagus Jadi kalau misalnya kalian di rumah TV udah pake HDMI Lebih baik pake HDMI aja Karena HDMI itu kualitasnya lebih bagus untuk audio dan video Nah terus untuk Kalau Model musik Bisa juga Dari handphone langsung connect ke si GBOS B160 ini Pairing pake bluetooth Dia bluetoothnya udah support bluetooth 4.2 Terus untuk USB port juga dia pake yang tipe A Nah terus untuk SPLnya dia 82 DB Kurang lebih 82 DB Nah kalau untuk ukuran si subwoofernya ini ada yang tanya Misalnya ada yang tanya nih Ini berapa inch si subwoofernya Kok kayaknya gak terlalu besar ya Nah si subwoofer ini Dia 5.25 inch Jadi 5.25 inch Besaran si subwoofernya Nah untuk GBOS B160 Itu aja spesifikasinya Sekarang kita nanti Aku mau ajak kalian Untuk kita bahas fiturnya yuk Nah sekarang Aku mau ajak kalian untuk bahas fiturnya nih Ada apa aja sih Nah kalau kita mulai dari atas ya Ini ada tombol-tombol button Seperti biasa Ada tombol on off Terus ini ada tombol pilihan Jadi misalnya untuk kalian device-nya mau apa Bluetooth Atau untuk mungkin suara TV aja Nah ini ada tinggal pilih aja pencet-pencet disini Nah terus udah gitu ini juga ada sistem EQ Nanti kalian bisa kontrol juga Terus ada tombol volume Jadi plus sama min Udah so far sih itu aja Karena memang ini simple banget ya Dan ini seri entry-nya si JBL soundbar Istilahnya Karena sekarang kan memang Kebanyakan orang mau pakai soundbar Karena TV-TV di rumah kan Makin lama makin tipis Jadi pasti speakernya Nggak terlalu kedengeran Jadi ini ngebantu banget sih Kalau misalnya kalian Cuma mau untuk misalnya Dengan berita Atau film-film yang nggak terlalu Butuh efek banyak Nah ini udah ngebantu banget Karena memang dia baru 2.1 ya Jadi 2.1 channel Belum seperti kakak-kakaknya Ada yang 5.1 atau 9.1 Nah dari sini Aku mau ajak kalian juga untuk pindah ke belakang Tadi aku juga udah bahas Di belakang ada apa aja Nah disini ada Jadi ada lubang Untuk si USB port Yang tadi aku bilang tipe E Terus udah gitu Ada lagi HDMI ARC-nya Sama optical Jadi cuma 3 itu aja Terus 1 lubang lagi Itu dia untuk Seperti biasa Colokan listrik Power Dan untuk ke si Subwoofer-nya sendiri Kalau pada tanya nih Wireless apa nggak Nah ini udah wireless Jadi kalian nggak butuh kabel subwoofer lagi Untuk koneks antara si Soundbar dengan si subwoofer Itu bisa langsung terkoneksi sendiri Karena dia sistemnya udah wireless Dan untuk si subwoofer-nya Di belakangnya ini Cuma satu keluaran aja Jadi dia Cuma ada lubang untuk Power listrik Jadi itu Tentang si JBL SB 160 ini Nah sekarang aku mau ajak kalian Kita coba yuk Let's go I'm lost in the city Still so far from home I've searched For you all my life Cast out like a shadow Racing towards light I pray to see you one more time I've heard I haven't heard I tato selamat menikmati 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 selamat menikmati